P.D. Pandekleng Berkah Maju bersinergi dengan PLN Indonesia Power Banten 2 Labuan bersinergi mereduksi 36% sampah TPA Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandekleng menjadi bahan bakar jumputan padat berstandar SNI. Bahan bakar jumputan padat berstandar SNI ini dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batubara untuk PLTU Banten 2 Labuan. Menurut Direktur PDPBM Zainal Huri, jumlah volume sampah masuk TPA Bangkonol setiap harinya sebanyak 92 ton. BBJP hasil olahan sampah dari TPA Bangkonol untuk co-firing batubara bahan bakar PLTU Banten 2 Labuan. Sekarang baru bisa produksi 1 ton per hari dan akan ditingkatkan menjadi 3 sampai 10 ton per hari. Saat ini kita baru bisa memproduksi kapasitas 1 ton BBJP per hari kurang lebih dan insya Allah kita tingkatkan 3 ton sampai 10 ton per hari di waktu yang akan datang. Dengan kapasitas 1 ton per hari BBJP kering itu, itu sudah mampu mereduksi sampah yang dibuang ke Bangkonol di sekitar 36 persen. Sekitar 36 persenan dari total sampah yang dibuang ke Bangkonol. Bangkonol itu total sampahnya itu 92 ton per hari. Itu yang masuk ke Bangkonolannya. Itu kita bisa memproduksi 64 persennya, jadi sisa sekitar 36 persennya belum. Nah, itu pasok ke sini. BBJP hasil olahan sampah TPA Bangkonol akan dipasok untuk kebutuhan bahan bakar PLTU Banten Labuan 2. Setiap 1 ton BBJP dihargai berdasarkan kesesuaian kualitas kalorinya dengan batubara. Kalau misalkan mampu produksi BBJP 3 tan saja per hari itu, sudah untung sebetulnya. Tapi untuk keuntungan lebih banyak lagi sehari produksi 5 sampai 10 ton. Tiga acuan batubara sekarang ini kan diangka 70 dolar per ton. Tapi untuk busuk ke PLTU, itu karena ada subsidi, sekitar 48 dolar per ton. Nah, 48 dolar per ton itu dengan kalori 4.600. Nah, kalau kita ketemu misalkan 3.500, maka hitungannya 3.500 dibagi 4.600 dikari 48 dolar per ton. Itu berarti kurang lebih sekitar 4.600 ribuan per ton harga yang diterima oleh PLTU itu kalori yang 3.500. Tapi kalau untuk yang kalori 4.600, 4.000 ke atas itu diangka 600 ribuan per ton. Dan harga keekonomisannya itu memang kalau kita mampu produksi 10 ton saja per hari, sorry, 3 ton saja per hari, itu sudah untung sebenarnya. Sudah untung. Tapi kalau untuk menjaga ada lebih banyak lagi, kita akan berupaya memproduksi 5 sampai 10 ton per hari. Kalau kita bisa memproduksi 5 sampai 10 ton per hari, insya Allah kita akan berupaya kurang lebih banyak. Kalau kita akan berupaya, kita akan berupaya bertanggung. Pialan Indonesia Power juga dianugerahi penghargaan oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita atas partisipasi dan dukungan terhadap Pemka Pandeglang dalam menyukseskan program pemanfaatan limbah organik menjadi BBJP. Dari analisis dan evaluasi Iji Bakar, jika hasilnya bagus maka akan dilakukan produksi massal. Dari analisis dan evaluasi Iji Bakar, jika hasilnya bagus maka akan dilakukan produksi massal. penyerahan piagam penghargaan dari Bupati Pandeglang kepada PLTU. Iji, Ibu, Bapak. Satu, dua. Terima kasih.